Keterbatan sangat jelas, ini kemarin bersama-sama berada di keadaan terdepan, Alhamdulillah, Penawai Utara menyampaikan penanganan bencana terbaik oleh BNPB. Dan tahun ini, perayaan PRB itu dilaksanakan di JAS Tenggara, dan salah satu tujuan nanti, tripnya akan dilakukan di Tomat Penawai Utara. Melalui Labengki, kemudian akan melihat pembangunan dunia yang tetap yang sudah sementara kita panggil di Tomat Penawai Utara. Ini sangat luar biasa, mereka sampai dengan ke lapangan, semua teman-teman kita yang ada di lapangan, semua ini kita diperkomenda, mereka terdipat secara langsung, bukan hanya dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga termasuk masalah ekonomi, sosial, apa semua. Ini begitu atik, bahkan kita di pemberantasan posisinya penghapusan keinginan ekstrim, kemudian masalah penekanan ikulasi dan stunting, ini dan kolri berada di barisan paling terdepan bersama-sama pemerintah daerah untuk kita laksanakan kerja ini. Kalau kita ketahui Tomat Penawai Utara, akhir-akhir ini... Usulan yang kita sampaikan dari pemerintah dan Kabupaten Penawai Utara, yang kemudian diambilkan oleh Pak Makassar, kita di sholat tanggal 9, boleh akan berkunjung ke Penawai Utara, untuk melihat secara langsung lokasi yang kita siapkan untuk pembangunan sekuadron, penerbat menerbang angkatan darat, penerbatnya di Kejamatan Langikimah. Saat di malam sudah diukur, sore kemarin sudah dilihat, diukur oleh tim pasukan, baik dari Benda maupun TNI apa semua, dan sebelumnya sudah pernah dilakukan percobaan. Dua selahannya kurang lebih 200 sektar. Untuk sementara itu berapa yang diukur kemarin itu? 200 sektar yang kita siapkan. 200 sektar sudah sekadron termasuk dengan landasan padu. Itu urusan pemerintah daerah. Ini sementara kita bekerjasama dengan pertanahan untuk mengidentifikasi pokoknya tersebut, apakah ada lahan masyarakat atau bagaimana. Yang jelasnya, semua kalau ada lahan, entah itu masyarakat atau itu kawasan atau apa, semua ada tata caranya untuk bagaimana kita memproses. Bapak-bapak alasannya Pak Kasat sendiri, kenapa sampai di Konawe Utara? Saya yang meminta. Saya meminta, Konawe Utara ini, kita lihat sendiri bagaimana dengan perutambang apa semua, sekaligus mau diketahui bahwa SOS Tenggara ini, di luarnya ini, di laut adalah jalur Alkitiga. khusus untuk pertanahan. Jadi harus kita berpikir bagaimana mengamankan bukan hanya hari ini. Indonesia, itu dari Konawe Utara, kita akan tempatkan padron seperti ini. Maksudnya Pak Bupati sudah berpikir jauh ke arah situ? Ya kita pikirkan, apalagi kalau sutra kita jadikan pusat energi dunia. Jadi semua jangan hanya satu lini kita pikirkan. Harus tuntas, selara semua. Baik, Pak Dudung. Bang, Bang, Pak Dudung kapan nantinya akan... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.